Ini yang saya suka dari Darwin Selamat datang di Indonesia Selamat datang di Indonesia, amin Assalamualaikum Ya guys, ini adalah koper-koper yang mau saya bawa ke Indo Ini persiapannya Ini baju saya sama keperluan anak Dan juga ini baju istri sama juga keperluan anak Jadi dibagi untuk keperluan anak Di saya ada, di koper istri juga ada Dan ini adalah koper tambahan Saya taruh beberapa staff atau beberapa barang disini Untuk oleh-oleh orang Indonesia Dan juga ada tambahan juga raket dan juga shuttlecock Atau istilahnya keperluan untuk nge-vlog gitu lah Jadi untuk barang-barang beratnya ada disini juga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya guys, kita sudah masuk di area boardingnya Bentar lagi kita akan masuk dan penerbangannya Diperkirakan sekitar 9.30 Jadi penerbangannya itu memakan waktu 2,5 jam Ini yang saya suka dari Darwin Penerbangannya tidak terlalu jauh dan tidak memakan waktu yang lama dari Indonesia Jadi saya suka banget disini karena deket banget Dan insya Allah nanti sampai di Bali nya sekitar jam 11 kurang Semoga saja tidak ada yang delay dan juga semuanya lancar Oh iya guys, disini itu sudah tidak diwajibkan untuk memakai masker Tapi masih dianjurkan untuk memakai masker Jadi saya tetap bawa masker untuk dipakai Apalagi kalau di Indonesia Itu nanti kebijakannya bisa berubah sewaktu-waktu Jadi lebih baik dipakai saja Selamat tinggal Darwin untuk beberapa minggu Semoga kita diberi kesehatan Dan juga tetap diberi kemudahan dalam segala apapun Terima kasih telah menonton! 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 Ya guys, saya hampir tidak percaya Kalau saya sudah di Bali lagi Dan tadi saya ke toilet Ternyata ada tulisan berbahasa Indonesia guys Jadi ini benar-benar Bali, Indonesia Alhamdulillah Bener-bener istilahnya Agak khawatir juga Soalnya kan Di beberapa minggu kemarin Itu Jetstar itu agak Gimana ya On and off gitu loh guys Jadi banyak yang di cancel Tapi kebanyakan juga itu Yang bukan dari Bali sih Tapi ada juga yang istilahnya Di cancel dari Bali Waktu itu sekali atau dua kali gitu loh Tapi kebanyakan itu yang domestik Jadi saya agak was-was gitu loh guys Waktu itu Wah jadi enggak ini Jadi enggak ini Kalau enggak jadi wah Bener-bener enggak bisa ngasih kejutan banget Soalnya kan Saya itu Pulang ini enggak ngomong-ngomong sama orang tua Sama keluarga di Indonesia Jadi Istilahnya bikin kejutan lah Mau bawa Cucu nomor satu ke Indonesia Untuk pertama kalinya Iho Mami We are in Bali now ya i know ya i know how do you feel it i'm happy still still unbelievable yeah finally that we already arrived and same time i'm tired yeah tired from the travel you yeah 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 Alhamdulillah kita udah sampai akhirnya Amir selamat datang di Indonesia Selamat datang di Indonesia Amir Assalamualaikum Alhamdulillah Alhamdulillah teman-teman udah sampai di Bali Haris Hotel Kuta Galeria mantap guys Selamat pagi dari Bali hari ini Alhamdulillah Sekarang jam 7.53 ya guys ya kita mau breakfast Ini agak gimana gak tau saya breakfastnya sampai jam berapa Kita sekarang lagi di lantai 5 Kalau mau tau view nya boleh Gimana guys? Lumayan? Boleh ya? Asik Jadi tadi malam udah capek banget setelah makan malam Langsung tidur, langsung istirahat Terus pagi bangun Alhamdulillah Lumayan fresh Jadi Jetstar itu enak banget sekarang Soalnya berangkatnya itu pagi banget dari Darwin Terus nyampe di Bali nya juga masih siang Jadi masih bisa jalan-jalan kemana gitu ya Untuk nikmatin hari tersebut Kalau di compare yang Jetstar jaman dulu Itu Jetstarnya waktu itu berangkatnya malam banget Sekitar jam 11 malam Terus sampai sini udah pagi Jadi gak bisa ngabisin waktu sehari itu tadi Oh iya ini kan rencananya mau berkejutan sama keluarga di Indo Besok rencananya pulang ke Surabaya Setelah dulu itu ambil paspornya si anak Itu paspor Australia Jadi waktu itu agak ribet nyari-nyari tempatnya Soalnya baru pertama kali apply paspor Australia Dan juga ngambil paspor Australia Setelah itu juga gampang sih Keluarnya kita pakai paspor Australia Dari Australia ke Indonesia Terus dari Indonesia nya sendiri Kalau sudah masuk ke Bali Waktu itu saya pakai paspor Indonesia Itu udah terdaftar Soalnya ada sebagian apa ya Kecil lah masalah kayak gitu Dan saya ngalamin waktu itu Di konternya Jetstar itu saya pakai Paspor Indo Anak yang dari Darwin Itu katanya belum terdaftar guys Jadi yaudah gimana kalau pakai paspor Australia nya dia Oh boleh boleh coba Ternyata lolos Dan juga sudah terdaftar Jadi lebih gampang kayak gitu Tapi nanti umur 17 atau 18 Dia harus pindah ke warga negaraan Harus milih Apakah dia mau stay di Australia Sebagai warga negara Australia Atau stay sebagai di Apa namanya Warga negara Indonesia Ya guys Alhamdulillah saya udah sarapan Udah full semuanya Udah kenyang Hari ini rencana mau jalan-jalan dulu Kemungkinan ke Transmart Studio Atau kemana gitu lah Istilahnya yang dekat-dekat sini aja Untuk teman-teman yang pengen lihat view nya Disini itu dekat banget sama mall galeria ya Jadi disini hotelnya Terus di belakang sana Di belakangnya teman-teman itu Itu adalah udah mall galeria Ya guys Disitu adalah mall galerianya Jadi kalau teman-teman mau kesana Itu harus turun ke lobby dulu Terus ngelewatin jalan pintas Untuk langsung ke mall galerianya Jadi dekat banget disini Terus itu udah mallnya disitu Teman-teman bisa belanja di matahari Atau juga Kalau lapar Bisa langsung ke food court nya disitu Sampai jumpa di matahari Sampai jumpa di matahari